Selamat pagi saudara, saatnya informasi bisnis dan ekonomi dari lantai bursa efek Indonesia, saya Bino Marzuki. Saudara kita lihat perdagangan, pembukaan perdagangan saham hari ini, kita lihat indeks harga saham kabungan di belakang saya, dibuka langsung turun 0,08 persen, sekitar 3 poin, di kisaran bergerak di kisaran 4830-an, dan memang saudara tidak banyak sentimen yang beredar di pasar hari ini, walaupun ada sejumlah sentimen dari Jepang, misalnya di mana notulen rapat Bank Sentral Jepang, yang sudah keluar pada pagi ini, menyatakan bahwa dalam rapat, sebagian anggota Bank of Jepang, tapi yakin bahwa perekonomian Jepang sedang tumbuh, meski dalam laju yang sedang, sementara itu juga mulai terlihat kenaikan harga, daya beli konsumen masih terus terjaga, dan nampaknya stimulus tetap akan dikucurkan oleh Bank Sentral Jepang. Sementara itu saudara dari data ekonomi Cina, kita lihat data PMI sektor jasa Cina, di bulan April menunjukkan angka 51,4, sedikit turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tapi memang sepertinya tidak terlalu memberikan sentimen yang negatif. Sentimen negatif satu lagi datang dari busa Amerika saudara, di mana ketiga indeks saham utama, baik itu indeks Dow Jones Industrial Average, S&P 500, dan juga indeks teknologi dasnak, ketiganya ditutup turun meski tidak sampai 1%, sementara dari busa Asia juga Kospi Korea dibuka naik 0,2%, Nikkei 225 Jepang Anjlok 1% lebih, dan indeks saham Shanghai Composite Tiongkok juga dibuka turun sekitar 0,4%. Sementara itu saudara kalau kita lihat nilai tukar rupiah hari ini Rp 11.532 di pasar spot antar bank pagi ini, dibuka melemah terhadap luar Amerika Serikat turun sekitar 13 poin. Dan seperti biasa, untuk hari ini kami tetap punya sejumlah saham yang bisa Anda perhatikan dalam rekomendasi saham berikut ini. Ya saudara kami akan kembali dengan berita bisnis dan ekonomi lainnya pada program Kompas yang sekitar pukul 12.30 nanti, saya Bi Omar Zuki, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!